Halo Sobat Sehat Sekalian, kembali lagi di channel terkeran milik saya. Siapa lagi kalau bukan MyCam Project, dan pada video kali ini, kita akan membahas penanganan orang pingsan atau gimana sih, penanganan pertolongan pertama pada orang pingsan yang tepat. Mari, simak videonya. Penyebab orang pingsan sangat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga berat. Bila penyebab pingsan adalah hal sederhana, kesadaran penderita umumnya akan membaik secara perlahan saat diposisikan berbaring. Kondisi kehilangan kesadaran ini juga bisa mengindikasikan adanya masalah kesehatan yang lebih buruk, misalnya strok. Jika sudah begini, sebaiknya hubungi petugas kesehatan, karenanya, penting mengetahui cara pertolongan pertama pada orang pingsan, berikut penjelasannya. 1. Baringkan pasien pingsan Tak jarang, orang yang akan pingsan merasakan bahwa keseimbangan dirinya berkurang hingga akhirnya jatuh. Bisa juga muncul keluhan pandangan makin memburam. Nah, langkah pertama untuk menangani orang pingsan adalah dengan segera membaringkan mereka, umumnya, kesadaran akan perlahan membaik. Untuk mencegah kejadian pingsan berulang, cegah pasien untuk bangkit terlalu cepat setelah berbaring, bila tidak menemukan area yang aman untuk berbaring, pasien boleh duduk. 2. Pindahkan ke lokasi yang aman Penting untuk segera memindahkan orang yang pingsan ke lokasi lebih aman. Misalnya, ketika seseorang pingsan akibat matahari yang sangat terik saat upacara, segera pindahkan mereka ke ruangan yang lebih sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Selain menghindarkan pasien dari penyebab pingsan, cara ini memastikan mereka berada pada lokasi yang lebih aman sehingga memperoleh oksigen yang cukup. 3. Posisikan lebih tinggi Cara menangani orang pingsan berikutnya adalah segera posisikan kaki mereka lebih tinggi ketika berbaring. Topang area kaki menggunakan bantal atau barang apapun sehingga letak kaki lebih tinggi daripada kepala. Bila memungkinkan, posisikan kaki lebih tinggi kira-kira 30 cm, tujuannya adalah untuk memperbanyak aliran darah menuju otak. Lakukan cara ini pada pasien yang tidak mengalami cedera apapun. Kondisi yang dimaksud, misalnya pasien tidak habis terjatuh karena pingsan dan pernapasannya baik-baik saja. 4. Longgarkan pakaiannya Apabila pasien pingsan mengenakan pakaian ketat, minimalkan pertukaran udara yang buruk dengan melonggarkan pakaiannya. Kamu bisa membuka kancing kerah pasien agar dia dapat bernapas dengan lebih mudah dan bebas. Pertukaran oksigen pun dapat berlangsung lebih lancar. Jangan biarkan pasien dikerumuni terlalu banyak orang, supaya tersedia lebih banyak oksigen, biarkan pasien berbaring dengan tenang di udara terbuka. 5. Coba bangunkan pasien Penanganan orang pingsan selanjutnya, yaitu membangunkan pasien. Hal ini dilakukan setelah membaringkan dan memastikan pasien bisa bernapas lebih mudah. Sadarkan pasien dengan menepuknya, memberikan sedikit guncangan pada tubuhnya, atau memanggilnya dengan kencang. Dengan begitu, kesadaran pasien bisa pulih lebih cepat, terutama bila yang dialami hanyalah pingsan sederhana. 6. Pantau pernafasan dan kerja jantung Kamu harus mewaspadai kerja organ jantung dan paru pasien. Ketika menemukan pasien tidak bernapas atau tidak ada denyut jantung di nadikarotis, di samping leher, segera lakukan pertolongan pertama pada orang pingsan menggunakan resusitasi jantung paru, RGP. Panggil bantuan medis sembari meneruskan siklus RGP. Lakukan RGP dengan cara kompresi dada sebanyak 30 kali, dilanjutkan pernafasan buatan sebanyak 2 kali. Terus ulangi siklus sampai bantuan datang. 7. Pantau tanda kegawatan Di antaranya, bibir dan wajah pasien mendiru, detak jantung sangat lemah, napas terlihat sesat, sulit dibangunkan, ada keluhan nyeri dada sebelumnya dan tampak kebingungan, gelisah, tidak menyadari kondisi sekitar. 8. Hubungi petugas kesehatan Apabila pasien tidak kembali memperoleh kesadarannya setelah hal-hal di atas dilakukan, segera panggil ambulans atau petugas kesehatan, bila pasien memperoleh kesadarannya kembali, kamu dapat memberikan minuman mengandung gula. Pastikan kamu terus bersama dengan pasien hingga dia sepenuhnya pulih. Jadi itulah video singkat yang harus diperhatikan saat melakukan pertolongan pertama pada orang yang pingsan. Jika masih bingung soal bagaimana cara menolong orang pingsan, bisa kalian cek, linknya ada di deskripsi, semoga bermanfaat. Jangan lupa videonya di-share ke teman-teman kalian dan di-subscribe channelnya, nantikan video-video berikutnya yang bisa menjadi bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.